Jangan lupa deh, jangan lupa nih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ayam saya udah semakin bertambah Karena hari ke hari ayam itu bertelur Menetas Menetas ya Ini lemah-lemah yang begini Mungkin kalau gak ada jua-jua Ini ayam mungkin udah Kake itu Ya Cuman kawodempan kita Kawodempan Ketemu lagi guys Di kandang Ajo Sultan Kandang Ajo Sultan Paling ini berselang Berapa Belum sampai sebulan ini Belum sampai sebulan Kemarin kita habis jual itu yang gede-gede Belum sampai sebulan dah Belum lagi bertambah Bertambah Alhamdulillah nih Anak-anak ayam nih Ada yang turun 9 ekor Ada yang 12 ekor Yang penting semangat Semangat Jangan sampai kendor Ini Segini Ini ada 11 ekor ini 11 ekor Kemarin saya coba Ngelepasin keluar Di patok yang main Dukan yang lain Jadi Mati Satu Hari ini kita kurungin aja Tidak lepas Tidak lepas Ayamnya masih muda-muda Mudah-mudahan Lebaran Sudah bisa dijual lagi Kita bikin video Selanjutnya Tentang harga ayam Dari kandang Ke pengepul Berapa harga ayam Ukuran darah Dan ukuran Sudah siap Sudah dewasa Nanti ikutin terus ya Video-video saya Kita akan survei terus Harga-harga ayam Di pasaran Dari Petani Ke pengepul Dan Harga-harga ayam Yang berkembang Di pasaran Kita akan survei Seperti ayam-ayam kampung Ayam bangkok Ayam Ayam walik Ayam serama Ayam kate Ayam Bermacam-macam lah Ayam Bermacam ayam Ayam ya Alhamdulillah Ini kemarin Turun 10 ekor Atau anaknya hilang Satu Tinggal sembilan Melihara ayam itu Yang penting kita Semangat Jangan sampai Kendor Semangatnya Ini ayam Kalau begini Senang banget Rasanya itu Kita penelihara ayam Kayak Majikan Dia simpan Dia makan Di tangan Di makan Senang Hiburan Bagi kita Sebenarnya Hiburan Ayam makan begini Kita senang Rame Kita akan Pantau terus Harga-harga Ayam ya Sahabat Pecinta Ayam Yang hobi Ayam Yang pecinta Daging Ayam Kampung Biar Saudara-saudara Kita yang gak tahu Harga ayam Yang gak tahu Harga ayam Dia akan tahu Dimana Ayam-ayam itu Yang murah Kira-kira Dia bisa Beli dan jual lagi Dia ngopor lagi Dia bisa dapat Lebihnya Jika kita Kita lagi Fokusin Tentang Harga-harga Ayam Buat Pehobi Pedaging Ayam Kampung Bisa mengetahui Harga-harga Di pasaran Dan Harga dari Kandang Kita harus Saudara-saudara Kita tuh Harus Tahu Harga Dari Kandang Ke pengepul Tapi jangan Menekan Ke pengepul Juga Sebab Kalau kita Menekan Pengepul Kasian Dia juga Pengen Cari Lebihnya Kita harus Saling Berbagi Kita ada Lebihnya Pengepul Ada Lebihnya Karena dia Pagi-pagi Sudah bangun Nyari Ayam Akhirnya Dia jual lagi Dia kirim Lagi Ke Yang Pe Cinta Daging Daging Ayam Dia Ada Tahu Restoran Restoran Yang Dia Dikira Bisa ada Lebihnya Sama-sama Sama-sama Menguntungkan Nah Nanti Restoran Yang Jual-jualan Dia juga Dapat Untung Ada Lebihnya Juga Jadi Kita Berhimbas Semua Dari Dari Peternak Sampai Ke Pengepul Pengepul Sampai Ke Konsumsi Semua Saling Berbagi Kalau Semuanya Berjalan Ya Kalau Kita Kayak Petani Begini Kalau Tidak Ada Pengepul Kita Pusing Punya Ayam Banyak Tapi Mau Dijual Kemana Itulah Saling Berbagi Saling Mengisi Kita Dapat Lebihnya Si Pengepul Dapat Lebihnya Juga Karena Dia Dari Rumah Dia Pergi Ke Pasar Ke Rumah Habis Itu Dia Cari Lagi Pembelinya Siapa Kira Pembeli Dari Dia Jadi Dia Berakhirlah Dari Kepemotongan Saling 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 Sama Sama Dari Pengepul Juga Jangan Terlalu Menekan Ke Pengepul Pengepul Jangan Menekan Harga Jangan Terlalu Murah Ke Petani Dia Petani Juga Bisa Berkembang Karena Buat Beli Empan Buat Perawatan Ayam Dan Biaya Kandang Ini Semua Itu Memang Harus Saling 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 Sama Sama Menjaga Pengepul Menghormatin Petani Petani Menghormatin Pengepul Nah Nanti Pembeli Yang Terakhir Buat Kusumsi Dia Juga Jangan Terlalu Menekan Harga Ke Pengepul Sebab Kalau Kusumsi Terlalu Menekan Harga Ke Pengepul Kasihan Nanti Pengepul Menekan Harga Ke Petani Jadi Berhimbas Jadi Pertaninya Lama-lama Merugi Akhirnya Daya Keinginan Dia itu Buat Melihara Lagi itu Lemah Cenuh Jadi Disitulah Kita saling Berbagi Mengisi Biar 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 Sama-sama Menguntungkan Buat Petani Berjangka Panjang Ya Begitulah Ya Saudara Pecinta Ayam Kampung Pehobi Aduh Kita Sama-sama Dari Petani Pengepul Dan Pehobi Daging Ayam Kampung Atau Penikmat Ayam Kampung Kita Sama-sama Sama-sama Mempertimbangkan Membeli Jangan terlalu Murak Pengapul Jangan terlalu Menekan Ke bawah Nah Petani Biar bisa Bertahan Jangka Panjang Jadi Nggak Merasa Benuk Jenuh Nggak Merasa Bosan Karena Keuntungan Tipis Maka Kita Harus Seimbang Harus Sejalan Biar Kita Sama-sama Maju Dari Petani Oke Sekian Dulu Dari Saya Channel Ajo Sultan Saling Berbagi Saling Mengisi Semoga Petani Ayam Kampung Semakin Sukses Semakin Betah Dia Melayara Ayamnya Nah Pengepul Semakin Betah Dia Mencari Nafkah Dengan Mengumpulkan Membeli Ayam Ke petani Supaya Dia ada Lebihnya Sama-sama Mengisi Kita Sekian Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Channel Ajo Sultan Biar Exis Biar Mengantar Berita Berita Tentang Harga Ayam Atau Harga Yang Lain Terima Kasih Assalamualaikum